Saudara Feng, kamu juga tidak bersikap baik. Mendengar teriakan yang tak henti-hentinya datang dari sisi lain, Cheng Nan menarik pandangannya dan menatap Feng Hao. Ekspresinya menjadi agak aneh. Aku tidak bersikap baik. Feng Hao terkejut dan membuka matanya. Di sini. Cheng Nan memandangi gadis-gadis itu dan menggerakkan mulutnya. Xiao Qiu-Kiu saat ini sedang bersandar di dada wanita berwajah oval itu. Kaki depannya memegang sepotong daging binatang dan dia mengunyahnya dengan gila-gilaan. Dia tampak tidak peduli dengan tangan yang menyentuh tubuhnya. Dia tampak seperti tidak mempedulikan apapun demi makan. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Ini terlalu memalukan. Mendesah. Akan sangat bagus jika saya memiliki binatang kecil seperti ini. Cheng Nan melirik Xiao Qiu-Kiu dengan sedikit kecemburuan di matanya saat dia berbicara dengan iri. Penampilan anak kecil itu sangat lucu hingga bisa membunuh semua wanita. Itu adalah senjata ilahi untuk menjemput gadis-gadis. Huff. Feng Hao mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa anak kecil itu cerdas dan mengerti bahasa manusia. Itu hanya berpura-pura menjadi manis dengan imbalan makanan. Ia mengorbankan penampilannya untuk ditukar dengan makanan. Tidak ada integritas sama sekali. Itu terlalu tidak tahu malu. Benar saja, setelah suapan terakhir daging ditelan ke dalam perutnya, lelaki kecil itu memutar matanya dan memutar tubuhnya, melarikan diri dari cakar para gadis. Ia membuat wajah dan menjulurkan lidahnya. Dengan sekejap, benda itu meluncur ke kera Feng Hao dan tidak keluar lagi, menyebabkan gadis-gadis itu sangat kesal. Feng Hao pura-pura tidak melihat tatapan kesal para gadis itu. Dia menutup matanya dan tidur siang. Malam berlalu dengan cepat. Setelah matahari terbit, beberapa dari mereka bangun lebih dulu. Cahaya ungu di mata Feng Hao juga perlahan surut. Meskipun mereka melihatnya, mereka tidak menanyakannya. Bagaimanapun, itu adalah urusan pribadinya. Selanjutnya, rombongan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tatapan ketiga wanita itu terus mengarah ke arahnya, menyebabkan Feng Hao merasa sangat canggung. Untungnya, Cheng Nan terus-menerus mengobrol di sampingnya. Kalau tidak, dia akan memilih untuk berpisah sejak lama. Oh benar, Saudara Feng, aku melihatmu berlatih terbang kemarin. Saat dia berbicara, Cheng Nan tersenyum tipis. Tidak diragukan lagi, budidayanya adalah yang tertinggi di antara sepuluh anak muda. Dia baru berusia sembilan belas tahun dan sudah menjadi leluhur bela diri dengan dua jeroan. Selain itu, dia memiliki fisik atribut api dan telah memurnikan kristal aneh. Orang seperti itu bisa dianggap monster. Ya, Feng Hao mengangguk. He he, dari apa yang saya lihat, Anda baru saja maju ke alam Marsial Spirit, bukan? Cheng Nan terkekeh dan mendekatkan kepalanya. Ya, ini baru belasan hari. Melihat senyuman di wajah Cheng Nan membeku, bibir Feng Hao sedikit melengkung. Padahal, itu baru lima hari. Namun, kemajuan seperti ini sulit dipercaya oleh para jenius ini. Oleh karena itu, Feng Hao langsung mengatakannya dua atau tiga kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Lebih dari sepuluh hari, tidak ada yang bisa mengajari Anda cara melakukannya. Cheng Nan langsung berteriak. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Feng Hao dengan tidak percaya. Terlalu sulit bagi jiwa bela diri untuk menjaga keseimbangan tanpa ada yang mengajarinya. Bahkan dengan bakatnya, dia membutuhkan waktu setengah bulan untuk menjaga keseimbangan di bawah bimbingan lelaki tua itu. Namun, pemuda di depannya sudah mulai terbang dengan keseimbangan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Yang lain juga tercengang saat mendengar ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan memahami betapa sulitnya perjalanan terbang. Seketika, mereka menatap Feng Hao dengan ragu. He he. Feng Hao tidak menjelaskan dan hanya tersenyum sedikit. Apakah kamu monster? Cheng Nan berkedip dan tercengang. Tidak, aku harus bersaing denganmu. Dia berhenti. Bersaing. Bagaimana? Bibir Feng Hao membentuk senyuman saat dia bertanya. Dia secara alami tahu bahwa Cheng Nan adalah yang terkuat di antara sepuluh orang. Itu sebabnya dia punya ide seperti itu. Dia ingin menguji sejauh mana kekuatannya. Bagaimanapun, Feng Hao pergi ke sana dengan niat untuk menang. Jika dia tidak sekuat seorang jenius dari kerajaan menengah yang maju, dia pasti tidak akan bisa masuk tiga besar. Bagaimanapun, masih ada kerajaan maju yang maju. Dan orang-orang dari dinasti emas juga akan berpartisipasi. Jika tidak ada yang salah, tiga besar akan jatuh ke tangan orang-orang dari dinasti emas. Terlalu sulit bagi seseorang dari suatu kerajaan untuk masuk tiga besar, kecuali dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Oh. Melihat Feng Hao langsung menyetujuinya, Cheng Nan sedikit terkejut. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Saudara Feng, kamu sangat berani. Jangan bilang aku menindasmu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan saya ke tingkat semangat bela diri. Bagaimana dengan itu? Tidak masalah. Feng Hao setuju tanpa ragu-ragu. Di alam liar, ada jarak antara keduanya. Orang tua itu dan delapan orang lainnya berdiri seratus meter jauhnya, mengamati gerakan keduanya. Apakah ada kebutuhan untuk bersaing? Tria berpakaian mewah itu mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia tidak cocok dengan Cheng Nan, dia harus mengakui bahwa Cheng Nan adalah iblis. Dia juga merupakan kartu truf kerajaan mereka. Kartu truf untuk masuk tiga besar. Untuk mengolah Cheng Nan, kerajaan hampir menghabiskan seluruh sumber dayanya. Menurut pendapat mereka, saran Cheng Nan untuk bersaing dengan Feng Hao adalah sebuah pengganggu. Hei hei, itu belum tentu benar. Orang tua itu sangat bangga dengan muridnya yang berharga. Dia menyipitkan matanya dan melihat kedua orang di arena. Dalam hatinya, dia masih menyukai Cheng Nan. Bagaimanapun, Cheng Nan adalah seorang jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Awas, dia datang. Saat mereka bermain, senyum nakal Cheng Nan menghilang. Dengan ekspresi serius, dia berteriak dan menyerang Feng Hao. Tinju guntur. Feng Hao menginjak tanah dan berlari ke depan, mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Bang, petik dua. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras satu sama lain, menciptakan suara yang membosankan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari dalam, menyebabkan debu di tanah naik. Buk-buk-buk. Di bawah tatapan kaget kerumunan, Feng Hao mundur tiga langkah sebelum menginjakan kakinya ke tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, Cheng Nan mundur lima atau enam langkah dan hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terhuyung beberapa saat. Melihat pemuda yang tersenyum di depannya, dia tersipu. Bagaimana ini mungkin? Mulut beberapa orang terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setan di dalam hati mereka tidak sebaik roh bela diri muda yang tidak diketahui asal-usulnya. Setelah tinju bertabrakan, ekspresi santai lelaki tua itu menghilang. Matanya bersinar terang, seolah ingin melihat menembus Feng Hao. Itu benar, dia hanya seorang marsial spirit pemula. Bagaimana? Dia juga tidak percaya. Sebenarnya ada banyak alasan. Pertama, Cheng Nan meremehkan lawannya. Kedua, dia tidak menganggap serius Feng Hao. Kedua, Feng Hao menggunakan teknik bela diri, tetapi dia tidak melakukannya. Inilah alasan mengapa dia membodohi dirinya sendiri. 272. Tidak, aku belum siap sekarang. Wajah Cheng Nan memerah saat dia berteriak. Memang benar, dia telah meremehkan lawannya. Faktanya, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, kekuatannya sudah berada di puncak alam roh bela diri. Namun, ketika dia bertabrakan dengan tinju Feng Hao, dia merasa bahwa kekuatan marsial Yuan di tubuh pemuda itu tidak kalah dengan miliknya. Dengan kata lain, pihak lain, roh bela diri, telah menyempurnakan kristal ganjil. He he. Feng Hao santai dan tersenyum. Sudut mulutnya melengkung. Mari coba lagi. Oke. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura yang mirip dengan letusan gunung berapi langsung berkumpul di dalam tubuh Cheng Nan. Matanya menjadi sangat merah, pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Ledakan. Menghentakan kakinya di tanah, tubuhnya terangkat dengan keras. Di tinjunya, energi asal bela diri berwarna merah terang berputar di sekitarnya. Itu seperti nyala api yang menyala-nyala, dan dengan kekuatan yang menakjubkan, ia menyerang Feng Hao. Dia tidak lagi berani meremehkan pemuda di depannya. Menyempurnakan kristal ganjil di tingkat pemula alam roh bela diri adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Hai. Mata Feng Hao terpaku pada sosok yang bergerak itu. Dia meregangkan kakinya ke belakang dan tubuhnya sedikit berjongkok. Lalu, dia tiba-tiba meledak seperti harimau ganas. Mengumpulkan, memadatkan, mengkonsentrasikan, meledak, gerakan harimau, empat kekuatan diselesaikan dalam sekali jalan. Tinju guntur. Tinju api. Satu putih dan satu merah, kedua tinju bertabrakan. Udara beriak dan bunga api beterbangan. Kedua sosok itu mundur, dan hasilnya seri. Situasi ini membuat orang lain tercengang dan mereka tidak dapat berbicara sendiri untuk waktu yang lama. Itu tidak benar, itu jelas bukan atribut. Tatapannya berhenti pada Marsial Yuan yang tidak berwarna di tangan Feng Hao dan lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini, yang hanya seorang pemula di alam roh bela diri, bisa bertarung secara seimbang dengan murid yang dia banggakan. Kesembilan pria dan wanita semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka pasti terkejut dengan penampilan Feng Hao. Mereka jenius. Mereka jenius di akademi, dan mereka jenius di kerajaan. Jadi, meskipun lelaki tua itu mengatakan bahwa Feng Hao mungkin tidak sederhana, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bahkan ketika Feng Hao mengatakan bahwa dia bisa terbang dalam 10 hari, mereka mengira dia hanya sesumbar. Namun kini, mereka tidak berani meragukannya lagi. Pada tingkat kultivasi yang sama, tidak satupun dari mereka yang bisa melawan Cheng Nan, monster ini. Haha, menyenangkan, lagi. Begitu mereka berpisah, Cheng Nan berteriak keras. Tanpa ragu-ragu, dia menerkam ke depan sekali lagi. Setiap monster adalah orang gila, maniak pertempuran. Ini tidak bisa dihindari. Hehehe. Dengan lawan yang begitu baik, bagaimana mungkin Feng Hao, yang baru saja menerobos ke alam roh bela diri dan tidak punya tempat untuk melampiaskan rasa frustrasinya, melewatkan kesempatan ini. Bang, bang, bang. Tinju melawan tinju, kaki melawan kaki. Keduanya saling bertabrakan. Cheng Nan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan. Tentu saja, Cheng Nan mempertahankan tingkat kultivasinya di tahap jiwa bela diri. Namun, dia sudah mencapai puncak tahap jiwa bela diri. Dia tidak menggunakan Thunder Crash Slash, Dark Heavy Domain, atau Kirin Sam. Dia mengandalkan empat kekuatan harimau, tinju guntur bergulir, dan pil esensi tingkat rendah di tubuhnya untuk menahan serangan itu. Melihat dua sosok di depan mereka, mereka terkejut pada awalnya, tapi sekarang, mereka mati rasa. Mereka secara acak bertemu dengan seorang pemuda yang baru saja menerobos ke alam roh bela diri dan bahkan tidak tahu cara terbang. Namun, dia mampu bertarung dengan monster kerajaan mereka. Raksasa. Dia benar-benar monster. Melihat dua orang yang bertarung dengan antusias, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Bang, petik dua. Pukulan lain bertabrakan, dan keduanya mundur. Berhenti. Saat Feng Hao hendak melakukan gerakan lain, Cheng Nan memintanya untuk berhenti. Dia terus-menerus mengayunkan tinjunya yang sedikit bengkak dan menghirup udara dingin. Empat kekuatan harimau dan tinju guntur bergulir tidak mudah untuk dihadapi. Ketika mereka terkonsentrasi, kekuatan yang dilepaskan tidak kurang dari Grandmaster bela diri tingkat pertama. Apa yang salah? Feng Hao terkejut, tapi dia masih berhenti dan menatapnya dengan curiga. Terima kasih. Melihat ekspresi Feng Hao, Cheng Nan ingin mengutuk. Ketika dia melihat tinju Feng Hao yang sedikit merah, dia terdiam. Sial, siapa monster di sini? Fisik itu bahkan lebih kuat dariku, seorang Marsial Grandmaster. Apakah dia monster atau manusia? Saat dia memikirkannya, dia menatap Feng Hao dengan lebih curiga. Eh! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia sedikit malu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak bermain lagi. Ini tidak menyenangkan. Aku tidak bisa melepaskannya. Terlalu menyesakkan. Cheng Nan melambaikan tangannya dan berteriak, seolah-olah dia bersikap lunak terhadap Lin Fan. Tidak apa-apa. Lepaskan saja. Feng Hao berkata dengan santai. Dia ingin menguji kekuatan penuh Cheng Nan sejak awal. Lagi pula, untuk memenangkan kejuaraan, ia harus mengalahkan semua orang, termasuk Cheng Nan. Suara jernih itu menyebabkan ekspresi Cheng Nan membeku. Kelompok sembilan orang, termasuk lelaki tua itu, semuanya memandangnya dengan heran. Dia sebenarnya mengatakan untuk melepaskan. Dengan kata lain, dia berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan Marsial Grandmaster dengan kekuatan Marsial Spirit pemula. Dan seorang Marsial Grandmaster dengan energi kristal ganjil. Jika sebelumnya, mereka pasti akan mengatakan bahwa Feng Hao terlalu sombong. Namun, menilai dari pertarungan barusan, memang benar bahwa meskipun kekuatan Cheng Nan telah mencapai puncak alam roh bela diri, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun atas pemuda ini. Melihat ekspresinya yang santai, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dengan kata lain, pemuda ini mungkin memang memiliki kekuatan untuk melawan seorang Marsial Grandmaster. Terima kasih. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua tersentak. Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari Cheng Nan? Apa kamu yakin? Cheng Nan bertanya dengan wajah serius. Ya. Di bawah tatapannya, Feng Hao menganggup dengan hati-hati. Haha. Petik 2. Cheng Nan tertawa terbahak-bahak dan tampak sangat riang. Bagus. Karena saudara Feng mengundang saya, saya, Cheng Nan, tidak akan menyembunyikannya. Ayo berjuang sepuasnya. Saat dia berbicara, aura kekerasan menyebar dari tubuhnya. Lingkungannya dibiaskan dan terdistorsi. Di tanah, dengan kakinya sebagai pusatnya, lapisan kuning menyebar. Kekuatan jeroan kedua dari Marsial Grandmaster telah dilepaskan sepenuhnya. Tubuhnya juga dikelilingi oleh lapisan kimera. Hah. Raungan kejam keluar dari mulut Feng Hao. Garis-garis darah menyebar di matanya dan pembuluh darah di dahinya menonjol satu per satu. Setelah itu, terjadi perubahan mendadak. Di bawah tatapan semua orang, lengan kirinya membengkak, menembus lengan bajunya dan menjadi sangat menyeramkan. Setelah itu, di bawah tatapan takjub semua orang, potongan sisik naga tumbuh dari lengannya. Warnanya jelas-jelas merah, namun berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan sangat jahat. 273. Apa-apaan itu? Ya Tuhan, apakah dia monster? Mengerikan sekali. Para pria dan wanita berseru keheranan. Mata mereka membelalak saat mereka menatap pemuda galak itu dengan tidak percaya. Bagaimana itu bisa menjadi lengan manusia? Itu setebal ember air dan berkedip dengan lampu merah setan. Sisik merah menyala memberikan dampak visual berupa kekuatan ledakan. Gelombang aura kekerasan melonjak di sekitar lengan, seolah-olah binatang buas purba telah hidup kembali. Hal ini memberikan dampak yang keras pada hati para penonton, membuat mereka tidak dapat menolaknya. Itu terlalu aneh. Apa itu? Meskipun lelaki tua itu berpengalaman dan berpengetahuan luas, mau tak mau dia terkejut. Bahkan dengan temperamen tingkat yang mulia bela diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat itu, Feng Hao seperti binatang buas purba. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas. Kekuatan dari lengan saja menyebabkan ruang di sekelilingnya terdistorsi, seolah-olah tidak dapat menahan lengan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak itu menyebabkan Cheng Nan yang sedang mengumpulkan auranya tercengang seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Benar saja, dia pernah melihat hantu. Lengan yang ditutupi sisik memancarkan aura kekerasan seperti dewa ganas, menyebabkan Cheng Nan bingung harus berbuat apa. Hei hei. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Wajah tampannya tampak sangat garang saat dia menyeringai. Apakah kamu siap? Bang. Dia menginjakan kakinya ke tanah, menyebabkan tanah retak. Dia seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya saat dia menyerang Cheng Nan dengan aura ganas. Bang. Dua tinju, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh bergema. Gelombang kejut menyapu, dan tanah di sekitarnya terkikis lapis demi lapis. Kemudian, ekspresi kesakitan melintas di wajah Cheng Nan, dan sosoknya mundur dengan cepat. Mendesis. Cheng Nan terus mengayunkan lengannya saat dia mundur jauh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi keheranan. Sial, bagaimana itu bisa menjadi lengan manusia? Itu seperti meteorit yang jatuh dari sembilan surga, tak terbendung dan tak terbendung. Cheng Nan merasa tulang di lengannya akan patah. Hai. Feng Hao terkekeh dan mengangkat tinjunya sekali lagi. Retakan. Cheng Nan mengutuk pelan ketika dia melihat Feng Hao bertingkah seperti binatang buas. Ekspresinya langsung berubah serius saat matanya berbinar karena kegembiraan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti api, dan tanah di sekitarnya langsung terbakar kuning. Dia seperti dewa api, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api yang mengerikan. Huff. Dia mengerang teredam, dan kilatan ganas melintas di matanya. Dia menghentakkan kakinya dan menyerang ke depan seperti banteng yang mengamuk. Bang. Dua tinju bertabrakan dengan keras, menyebabkan tanah bergetar. Riak energi yang terlihat muncul di udara, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya hancur. Haha, ini terasa luar biasa. Cheng Nan meraung saat dia menyerang ke depan dengan nyala api. Bang. 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 Dua sosok terus-menerus bertabrakan satu sama lain, meninggalkan lubang besar di tanah. Dalam radius 10 mil, terdapat lubang di mana-mana, dan tidak ada satupun titik datar. Kejutan awal semua orang perlahan berubah menjadi mati rasa. Roh bela diri tingkat pemula sebenarnya setara dengan leluhur bela diri yang memiliki dua organ dalam dan memiliki energi kristal ganjil. Itu sungguh sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya terjadi di hadapan mereka, mereka tidak akan pernah percaya hal seperti itu bisa terjadi. Raksasa. Melihat lengan yang tertutup sisik, jantung semua orang bergetar. Mereka dapat melihat bahwa alasan mengapa Feng Hao benar-benar bisa bersaing dengan Cheng Nan sebenarnya karena lengan itu. Lengan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatan kekerasan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Boom, petik dua. Sekali lagi, tinju mereka bertabrakan dengan keras, dan kedua sosok itu meledak. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Begitu dia bangkit dari tanah, Cheng Nan berteriak. Sialan, ini terlalu membuat frustrasi. Melihat lengan yang seperti monster itu, jantungnya bergetar. Kekuatan itu, kekuatan murni itu, bahkan kekuatan kristal ganjil miliknya tidak dapat melawannya. Setelah berjuang keras, apakah itu fisiknya atau martial spirit, mereka tidak dapat mengimbanginya. Saat dia berbicara, api di tubuhnya meredah, tapi lengannya masih gemetar. Itu menyakitkan. Apa yang salah? Feng Hao menghentikan langkahnya dan menatapnya dengan bingung. Retakan. Mulut Cheng Nan bergerak-gerak dan dia memutar matanya. Kamu monster, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Ini adalah pertama kalinya dia menyebut seseorang monster. Saat dia di akademi, selalu orang lain yang memanggilnya monster. Ha? Feng Hao mengangkat sudut mulutnya, dan sambil berpikir, lengan kilin perlahan menghilang dan kembali normal. Namun jubah ini kembali rusak. Hal ini tidak dapat diselesaikan. Karena karakteristik lengan kilin, sepertinya dia harus menyiapkan lebih banyak jubah untuk dimasukkan ke dalam ring di kemudian hari. Merasa. Cheng Nan terus mengayunkan tangannya dan berjalan menuju Feng Hao. Dia mengelilingi Feng Hao dua kali sebelum berkata, Nak, apakah kamu benar-benar bukan monster? Eh. Wajah Feng Hao menjadi gelap, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia mengangkat alisnya. Apakah kamu masih ingin mencoba? Retakan. Ketika dia mendengar ini, Cheng Nan mundur ke jarak tertentu dan memandang Feng Hao dengan ekspresi waspada. Tampaknya kekuatan lengan kilin Feng Hao masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya lagi. Faktanya, tak satupun dari mereka menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan itu hanyalah pertarungan kekuatan murni secara langsung. Tentu saja, jika mereka menggunakan keterampilan bela diri, Cheng Nan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di tangan Feng Hao. Tebasan petir dan domain mendalam yang berat, salah satunya akan memberikan kejutan yang menyenangkan bagi orang-orang. Setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Feng Hao. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, beberapa pasangan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tatapan mereka sangat rumit. Lengan kilin itu terlalu kuat. Hei, lenganmu itu, apa itu? Setelah memikirkannya lama, Cheng Nan mau tidak mau bertanya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang langsung melihat ke arah Feng Hao. Ini. Feng Hao sedikit mengernyit, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman misterius. Keterampilan rahasia khusus. Keterampilan rahasia. Hati semua orang bergetar. Tentu saja, mereka semua pernah mendengarnya. Kekuatan lengan kilin membuktikan bahwa keterampilan rahasia primordial legendaris lah yang memiliki kekuatan tak terduga. Jadi begitu. Cheng Nan mengangguk, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Saudara Feng, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Hal yang sama berlaku untuk saudara Cheng. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia terkejut dengan kultivasi Cheng Nan. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki jeroan kedua dari leluhur bela diri. Selain itu, Feng Hao juga merasa telah menyempurnakan kristal ganjil. Dan sebagai kartu truf dari kerajaan tinggi, mustahil baginya untuk tidak memiliki beberapa kartu truf. Haha, petik dua. Keduanya saling memandang dan tertawa, dan ada rasa saling menghargai satu sama lain. 274. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao dan Cheng Nan bertarung satu sama lain setiap hari. Setiap malam, Cheng Nan akan mengajari Feng Hao beberapa pengetahuan umum dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan saat terbang. Setelah beberapa hari, Feng Hao bisa terbang dengan mantap. Namun, kecepatannya tidak cepat. Hal ini menyebabkan orang banyak berseru bahwa dia adalah monster. Namun, Feng Hao sekarang menjadi eksistensi seperti monster di hati mereka. Di bawah langit malam, sesosok tubuh berlari kesana kemari dengan gesit. Tidak ada jeda dalam gerakannya. Setiap gerakan seperti air mengalir, dan tidak ada yang menemukan kekurangan dalam gerakannya. Fiu! Menarik sayapnya, Feng Hao mendarat di tanah. Di wajahnya yang lembut dan tampan, ada seulas senyuman cerdas. Memang kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, pasti butuh waktu lama. Namun, sekarang dia mendapat bimbingan Cheng Nan, dia bisa menghindari banyak jalan memutar. Hanya dalam beberapa hari, dia kurang lebih sudah memahaminya. Tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukannya seperti ini. Cheng Nan berjalan mendekat dengan tusuk daging panggang di tangannya. Kamu terlalu lambat. Dengan kecepatanmu, sebaiknya kamu tidak terbang sama sekali. Eh! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia merasa sedikit malu. Saya tahu, Anda pasti berpikir itu karena tingkat kultivasi Anda terlalu rendah, bukan? Kata Cheng Nan dengan senyum misterius di wajahnya. Bukan begitu. Feng Hao sedikit terkejut. Anda salah. Cheng Nan berhenti tersenyum dan memasang ekspresi serius. Tingkat budidaya hanyalah salah satu faktornya. Feng Hao mengerutkan kening dan menatap Cheng Nan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hei hei, caramu terbang itu murni menggunakan kekuatanmu. Itu cara terbang yang paling dangkal. Cheng Nan menjelaskan. Dia duduk dan mengambil beberapa gigitan daging panggang sebelum melanjutkan, metode terbang yang kedua adalah dengan meminjam kekuatan angin untuk terbang. Pinjam kekuatan angin. Feng Hao tercengang. Dia bertanya, bagaimana cara saya meminjamnya? Aku akan meminjamnya seperti ini. Cheng Nan menyeringai sambil menancapkan raja tusuk sate itu ke tanah. Sepasang sayap merah cerah muncul dari punggungnya. Dengan kepakan yang kuat, sosoknya melonjak ke langit. Kekosongan telah menjadi panggungnya. Dalam kehampaan, dia berubah menjadi kabur. Kadang tinggi, kadang rendah, dia lewati. Sosoknya tak terduga dan secepat kilat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Feng Hao menyipitkan matanya dan melihat seberkas cahaya. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Astaga. Cheng Nan mendarat di tanah dan mengambil dua gigitan daging panggang sebelum bertanya pada Feng Hao, apakah kamu mengerti sekarang? Iya. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Terima kasih, saudara Cheng Nan. He he, tidak apa. Cheng Nan menyeringai dan berkata secara misterius, kita cocok. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku jatuh cinta padamu saat pertama kali kita bertemu. Suaranya tidak lembut, dan semua orang bisa mendengarnya. Mereka semua menatapnya, ketakutan. Ekspresi Feng Hao membeku saat mendengar kata-kata Cheng Nan. Dia bergidik dan mundur beberapa meter, menatap Cheng Nan dengan ngeri. Orang ini, dia laki-laki, dan dia menyukai laki-laki. Apa yang salah? Cheng Nan masih memasang ekspresi puas di wajahnya. Ketika dia menyadari mundurnya Feng Hao yang tiba-tiba dan tatapan kaget dari kerumunan, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. Uhuk-uhuk. Orang tua itu juga merasa malu. Dia terbatuk beberapa kali sebelum menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Terima kasih. Sudut mulut Cheng Nan bergerak-gerak dan sedikit rasa malu melintas di wajahnya. Dia terlalu tidak sabar dan mengatakan hal yang salah. Hai, jangan salah paham. Ketika saya mengatakan suka, yang saya maksud bukan suka seperti itu. Ini semacam rasa suka antar manusia. Itu adalah perasaan saling tertarik. Ini bukan jenis suka antar lawan jenis, tapi jenis suka antar sesama jenis. Penjelasannya menyebabkan semua orang memandangnya dengan heran. Feng Hao, sebaliknya, merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia mundur 10 meter. Orang ini menyukai pria, jenis kelamin yang sama. Para pria memasang ekspresi aneh di wajah mereka, sementara para wanita tenggelam dalam pikirannya. Pantas saja pria ini tidak pernah dekat dengan wanita. Terima kasih. Cheng Nan tahu dia telah mengatakan hal yang salah ketika dia melihat ekspresi orang banyak. Dia langsung menamparkan mulutnya beberapa kali karena rasa sakit yang luar biasa. Tidak mungkin dia bisa membersihkan namanya sekarang. Ya Tuhan, saya tidak bersalah. Dia menengadah ke langit dan menangis panjang. Wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Setelah kejadian memalukan itu, Feng Hao menjauhkan diri darinya. Begitu dia berada dalam jarak 2 meter darinya, Feng Hao secara alami akan menghindarinya. Hal yang sama berlaku untuk pria lainnya. Setelah satu putaran latihan lagi, meskipun dia masih belum pandai meminjam kekuatan, kecepatannya jelas meningkat. Hal ini membuat Feng Hao sangat puas. Terbang dengan angin hanya bisa dianggap mahir dalam hal itu. Cheng Nan dengan enggan melirik Feng Hao, yang berada beberapa meter darinya, sebelum berbicara. Eh, Feng Hao merasa tidak nyaman ditatap olehnya. Jika bukan karena dia ingin tahu, dia pasti sudah melarikan diri. Tiba-tiba, dia teringat bahwa ketika Penatua Feng mengendalikannya, dia bisa terbang ribuan mil dalam sekejap, seolah-olah dia sedang terbang di udara. Seharusnya tidak sesederhana terbang mengikuti angin. Ada jenis lain, yaitu keterampilan bela diri terbang. Cheng Nan berkata dengan lemah, namun, keterampilan bela diri terbang sangat langka. Pada dasarnya, tidak mungkin mendapatkannya. Keterampilan bela diri terbang. Jantung Feng Hao berdetak kencang dan dia berpikir keras. Memang benar, jika bukan karena Cheng Nan, dia tidak akan tahu tentang keterampilan bela diri terbang. Benar sekali, bahkan seseorang dengan status Cheng Nan tidak mendapatkan keterampilan bela diri terbang. Bisa dibayangkan betapa langkanya keterampilan bela diri terbang. Saudara Feng, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional juga? Berbaring di rumput, Cheng Nan bertanya dengan suara yang dalam. Itu benar. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Aku tahu itu. Jantung semua orang berdetak kencang. Saudara Feng, apakah kamu dari kekaisaran? Cheng Nan berbalik dan bertanya. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Eh. Cheng Nan tertegun dan bertanya, Saudara Feng, apakah kamu juga dari kekaisaran? Aku ingin tahu kerajaan manakah itu. Dari sudut pandangnya, kerajaan yang bisa memupuk bakat mengerikan seperti Feng Hao jelas bukan kerajaan sederhana. Mungkin saja itu adalah salah satu kerajaan berperingkat tinggi. Kerajaan Silan. Dari mulut Feng Hao muncul nama sebuah kerajaan yang belum pernah mereka dengar. Melihat wajah bingung mereka, Feng Hao menjelaskan, itu hanya kerajaan menengah. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Kerajaan menengah. Semua orang terkejut. Bagaimana kerajaan menengah bisa memelihara monster seperti itu? Semua orang tahu bahwa mustahil bagi kerajaan menengah untuk memiliki yang mulia bela diri. Dengan kata lain, seorang leluhur bela diri sudah menjadi yang terkuat di kerajaan menengah. Di kerajaan di mana yang terkuat hanya seorang leluhur bela diri, bagaimana mereka bisa memupuk seorang jenius yang luar biasa? Ini jelas mustahil. Namun, Feng Hao berdiri tepat di depan mereka, dan dia setara dengan monster mereka. 275. Dalam sebuah dinasti, keluarga kerajaan secara alami adalah yang paling berkuasa, dan Gunung Raja Suci adalah yang paling bergengsi. Gunung Raja Suci adalah fondasi terbesar dan kekuatan terkuat dalam sebuah dinasti. Oleh karena itu, mereka yang bisa memasuki Gunung Raja Suci tidak diragukan lagi adalah para jenius dari seluruh dinasti, para elit dari para elit. Di keluarga kerajaan, di bawah Gunung Raja Suci terdapat para pangeran dan adipati dinasti. Mereka semua tinggal di wilayah yang berbeda, dan fondasi mereka tidak bisa dianggap remeh. Di bawah mereka terdapat kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan dibagi menjadi empat tingkatan, tinggi, sedang, rendah, dan normal. Selain normal, setiap kelas dibagi lagi menjadi tiga kelas, tinggi, sedang, dan rendah. Hanya ada sepuluh kerajaan maju tingkat tinggi, dan seterusnya. Ada dua puluh kerajaan maju tingkat menengah, empat puluh kerajaan maju tingkat rendah, dan terakhir, ada kerajaan biasa, yang tidak memiliki peringkat apapun. Dan pembagian kerajaan dan pangkat berasal dari turnamen besar semua kerajaan. Turnamen Akbar Internasional ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah kompetisi peringkat antar kerajaan. Orang-orang dinasti tidak akan ikut campur dalam kompetisi ini. Kompetisi pemeringkatan adalah kompetisi antar kerajaan-kerajaan. Aturannya sangat sederhana, setiap kerajaan-kerajaan akan memilih sepuluh orang dan mendirikan sebuah arena. Semua kerajaan-kerajaan biasa atau yang berperingkat rendah dapat menantang kerajaan-kerajaan yang peringkatnya lebih tinggi dari mereka. Tantangannya adalah pertarungan kelompok, sepuluh lawan sepuluh. Tentu saja, jika seseorang merasa dirinya cukup kuat, pertarungan melawan beberapa orang juga diperbolehkan. Selama tantangan, satu lawan sepuluh pernah terjadi sebelumnya. Jika ada yang kalah, mereka kalah. Jika ada yang menang, mereka akan menang. Jika ada yang menang, mereka akan mengambil alih gelar kerajaan dengan pangkat itu. Tentu saja, kerajaan tingkat tinggi tidak akan kesulitan mempertahankan kualitas biasanya karena mereka telah memperoleh banyak sumber daya dari dinasti. Tentu saja, yang mereka harapkan adalah naik ke peringkat yang lebih tinggi. Tahap kedua merupakan acara inti. Di dalam dinasti, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat berpartisipasi, berapapun jumlah orangnya. Tiga teratas akan dipilih untuk memasuki Gunung Raja Suci. Manfaat memasuki Gunung Raja Suci tidak perlu diragukan lagi. Merupakan hal yang normal bagi sebuah keluarga untuk diberikan gelar bangsawan oleh dinasti. Selama seseorang mencapai alam tertentu, bukan tidak mungkin seseorang bisa menjadi adipati atau pangeran dari lawan jenis. Singkatnya, Turnamen Besar Internasional adalah cara paling langsung untuk mengubah kerajaan dan keluarga. Di hutan belantara, di bawah langit berbintang, tiga api unggun menyala. Mata semua orang tertuju pada pemuda berpakaian biasa. Mungkinkah, nasibnya sendiri? Melihat pemuda tampan itu, mereka semua sadar. Memang benar, kekuatan pemuda ini tidak buruk, dan dia mampu melawan Cheng Nan. Namun, tingkat budidayanya sangat rendah, hanya pada tingkat pemula dari jiwa bela diri. Namun, dia memiliki keterampilan rahasia yang tidak dapat dijelaskan, itulah sebabnya dia mampu melepaskan kekuatan binatang buas. Meski begitu, mereka tidak menyangka pemuda ini akan menjadi tandingan Cheng Nan karena Cheng Nan bahkan belum menggunakan kekuatan aslinya. Pelaku kejahatan, itu bukanlah nama yang bisa digunakan tanpa alasan. Kerajaan Kabut Barat sungguh beruntung memiliki seorang jenius seperti Saudara Feng. Cheng Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia juga memahami bahwa meskipun pemuda di hadapannya telah menunjukkan lengan yang mengerikan untuk melawannya, siapa yang dapat mengatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya berada di level pemula dari Martial Spirit. Dia sebenarnya setara dengan jeroan kedua leluhur bela diri yang memiliki energi kristal aneh. Memikirkan hal ini, hati Cheng Nan tidak bisa tenang. Terlebih lagi, dengan kejeniusan yang luar biasa, kerajaan menengah ini pasti akan bersinar di turnamen kerajaan internasional. Tidak menjadi masalah untuk menjadi kerajaan maju. Itu sebabnya Cheng Nan mengatakan bahwa kerajaan silan beruntung. He he. Feng Hao tersenyum acuh tak acuh dan tidak membantah. Setelah pertempuran dengan Cheng Nan, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang sejauh mana kekuatannya. Meskipun dia tidak yakin untuk menang, tidak mudah bagi Cheng Nan untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dia hanya berada di level pemula dari Martial Spirit sekarang. Selama dia menggunakan kristal bela diri untuk mencapai puncak semangat bela diri sebelum turnamen kerajaan internasional, dia akan lebih percaya diri menghadapi lawan setingkat Cheng Nan. Melihat pemuda yang santai itu, Cheng Nan menghela nafas dalam hatinya. Dia berbaring telentang dan memandangi bintang-bintang di langit. Pandangannya menjadi jauh dan dia bergumam, saya tidak berencana menyembunyikannya dari Anda. Saya mengincar tempat pertama di turnamen. Kata-katanya lembut, tapi Feng Hao bisa mendengar arogansi dalam kata-katanya. Memang benar, dengan tingkat kultivasi seperti itu, ranah juara sebelumnya hanya biasa-biasa saja. Namun, perbedaannya terletak pada skill rahasianya. Feng Hao meliriknya sambil berpikir. Dalam hatinya, dia memahami bahwa monster berusia 19 tahun ini pasti mengalami pertemuan kebetulan dan memperoleh keterampilan rahasia dari era Purbakala Desolate. Selain itu, ini mungkin bukan hal biasa. Tanpa keterampilan rahasia, mustahil baginya untuk mencapai 10 besar. Namun, setelah bertemu denganmu, aku merasa kamu akan menjadi lawan potensial terakhirku. Gumam Cheng Nan. He he. Feng Hao berbaring di tanah. Bukankah dia sama? Sebenarnya, kamu hanya salah satu dari mereka. Cheng Nan menoleh. Ada miliaran orang di dinasti emas, dan ada monster dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Feng, bagaimana saya bisa tahu bahwa ada lawan seperti Anda sebelum saya bertemu dengan Anda? Itu benar. Feng Hao mengangguk. Jangan bicara tentang mereka yang tidak terhitung. Tidak tahu apa-apa. Ada beberapa orang yang harus kita perhatikan. Cheng Nan melambaikan tangannya dan berkata, Bai Yi dari kerajaan Kulan. Rumor mengatakan bahwa ketika Bai Yi lahir, bunga dan pohon di kota tempat dia tinggal semuanya bermutasi. Kemudian dipastikan bahwa dia memiliki fisik atribut kayu bermutu tinggi. Dengan kata lain, roh bela diri di tubuhnya mencapai tingkat kristal ganjil saat lahir. Setelah itu, jalur kultivasinya menjadi lebih lancar. Dia menjadi murid bela diri pada usia 8 tahun, Master bela diri pada usia 10 tahun, Grand Master bela diri pada usia 12 tahun, Jiwa bela diri pada usia 13 tahun, dan leluhur bela diri pada usia 15 tahun. Ini. Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Leluhur bela diri berusia 15 tahun terlalu menakutkan. Dengan fisik seperti itu, akan sangat mudah baginya untuk menjadi marsial honorable di masa depan. Setelah itu, tidak ada kabar tentang dia. Saya dengar dia juga memperoleh beberapa peluang. Sekarang, dia sudah berusia 22 tahun. Mengenai tingkat kultivasi spesifiknya, saya tidak tahu. Saya yakin pada usia 20 berusia 2 tahun, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi besar tahun ini. Saat dia berbicara, mata Cheng Nan berkedip dengan cahaya cemerlang saat semangat juang tanpa sadar mengalir keluar. Jelas dia tidak takut. Orang kedua adalah Tong Chong dari kerajaan Yueli. Dia tidak terkenal sebelumnya, tapi beberapa tahun yang lalu, dia sendirian memusnahkan sebuah keluarga dengan lima leluhur bela diri di kerajaan Yueli. Dia tidak meninggalkan satupun orang yang masih hidup. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Setelah itu, Cheng Nan melanjutkan membuat daftar beberapa orang. Mereka semua adalah monster hebat dan orang-orang dengan peluang besar, yang membuat Feng Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Peserta turnamen besar segala bangsa kali ini nampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. 276. Benua Tianwu sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak jenius dan jenius iblis yang tak terhitung jumlahnya. Peluang ada di mana-mana. Mendapatkannya berarti mencapai puncak. Cheng Nan menyebutkan tujuh orang. Setelah membandingkannya, Feng Hao menyadari bahwa dia tidak percaya pada salah satu dari mereka. Jika bukan karena lengan kilin dan domain misterius beratnya, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki permainan. Terlalu sombong. Selama ini, Feng Hao berpikir bahwa setelah menyempurnakan kristal ganjil, dia lebih unggul dari yang lain. Setelah mengalahkan Yun Ying, kepercayaan dirinya meningkat hingga dia bisa meremehkan semua orang di dunia. Arogan. Ketika dia mendengar tentang turnamen tersebut, dia memutuskan bahwa dia harus menang. Sungguh, dengan kekuatannya saat itu, apakah dia punya kualifikasi? Arogan. Dia sombong karena dia memiliki kemampuan untuk memurnikan dan memadukan kristal aneh. Arogan. Dia sombong karena dia memiliki thunder crash slash yang sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Tapi ini bukan apa-apa dihadapan para jenius dan jenius iblis ini. Mungkin di masa depan, setelah memurnikan dan menggabungkan puluhan atau ratusan kristal aneh, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, tapi sekarang bukan waktunya. Iya, dengan keduanya, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak, tapi itu hanya kualifikasinya. Dunia ini besar dan ada banyak hal aneh. Sama seperti orang-orang yang disebutkan Cheng Nan, mereka semua jenius dan bahkan bisa disebut jenius iblis. Dan dia hanyalah salah satu dari mereka. Apalagi langkah kaki mereka sudah mendahuluinya. Tanpa disadari, rasa urgensi yang tak terlukiskan muncul di hati Feng Hao. Dan ini hanya terjadi di sebuah dinasti. Misalnya, keluarga Yan King yang misterius. Keluarga Yan, Feng Hao hampir yakin bahwa mereka pastilah sosok besar, keberadaan tersembunyi. Harus diketahui bahwa atribut petir adalah atribut yang legendaris dan sangat langka. Hanya ada rumor di dunia, tapi belum ada yang pernah melihatnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Yan jelas merupakan eksistensi yang tak terbayangkan, jenis yang bisa memusnahkan dinasti hanya dengan jentikan jari. Lalu ada kultus setan bayangan gelap. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keberadaan yang sangat besar, tetapi mereka berada dalam kegelapan. Kalau dipikir-pikir, sebuah gereja yang dibangun seluruhnya oleh ahli racun, keberadaan mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Namun, keberadaan seperti itu hanya bisa bertahan dalam kegelapan. Lalu, kekuatan macam apa yang membuatnya tak berani menampakkan wajahnya. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa tetap tenang. Perairan benua langit bela diri terlalu dalam. Dia hanyalah seekor semut. Di genangan air yang dalam ini, dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Fiuh! Petik 2. Menghembuskan napas panjang, dia memuntahkan semua depresi di hatinya. Di mata Feng Hao, cahaya menyilaukan muncul sekali lagi. Meski begitu, dia tetap punya modal untuk menjadi sombong. Encyclopedia Keberuntungan Ilahi, Udara Ungu Dari Timur Kedua hal ini cukup baginya untuk berdiri di puncak benua. Terlebih lagi, dirinya saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Dia memiliki energi es dan api, lengan kilin, dan domain misterius berat. Ketiga hal ini cukup untuk memungkinkan dia sejajar dengan para jenius iblis lainnya. Haha! Gelombang semangat kepahlawanan melonjak. Feng Hao membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu jenius iblis? Biarkan aku bertarung denganmu. Kata-katanya berani dan arogan, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang meragukannya. Untuk bisa melawan iblis Cheng Nan, dia pasti luar biasa. Apalagi dia masih muda. Baru berusia 16 tahun. Setelah beberapa saat, Feng Hao menenangkan dirinya dan bertanya, Saudara Cheng, bagaimana dengan Istana Kekaisaran? Orang-orang di Istana Kekaisaran tidak perlu terlalu khawatir. Ketika berbicara tentang orang-orang di Istana Kekaisaran, Cheng Nan tampak santai, yang mengejutkan Feng Hao. Hei hei, Gunung Seng King ada di Istana Kekaisaran. Setelah memenuhi persyaratan, mereka bisa dipilih secara khusus untuk memasuki Gunung Seng King. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu khawatir. Cheng Nan menjelaskan, lalu menambahkan, namun, selalu ada kecelakaan. Ada beberapa iblis jenius tanpa latar belakang keluarga apapun. Bagaimanapun, reruntuhan kesunyian kuno ada di Istana Kekaisaran. Apapun bisa terjadi. Jadi begitu, Feng Hao tiba-tiba menyadari. Mereka yang bisa memasuki Gunung Seng King pada dasarnya berasal dari Istana Kekaisaran. Setelah memasuki Gunung Seng King dalam waktu yang lama, secara alami mereka akan memiliki koneksi dengan keluarga mereka. Jika keluarga mereka menghasilkan orang-orang jenius, mereka memang akan dipilih secara khusus untuk memasuki Gunung Seng King. Namun, beberapa klan ingin memamerkan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka akan meninggalkan beberapa bibit untuk memamerkan kehebatannya di kompetisi besar. Oleh karena itu, tiga teratas biasanya milik keluarga besar di Istana Kekaisaran. Namun, kali ini, tujuh hingga delapan iblis jenius telah muncul di setiap kerajaan. Para jenius iblis ini tidak lebih lemah dari para jenius yang dilatih oleh keluarga besar. Faktanya, mereka bahkan telah melampaui para jenius yang dilatih oleh keluarga besar. Tidak. Lelaki tua yang duduk bersilah itu berdiri dan berkata, ada satu orang yang menjadi ancaman terbesarmu. Siapa? Feng Hao dan Cheng Nan bertanya hampir bersamaan. Orang ini menyebut dirinya iblis. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi tegas. Setan. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah seperti itu. Saya tidak yakin apakah dia akan tampil di kompetisi, jadi saya tidak menyebutkannya. Orang tua itu menjelaskan. Tuan, orang macam apa, iblis ini? Mengapa dia memiliki nama yang sombong? Cheng Nan juga berdiri dan bertanya. Dia iblis. Dia benar-benar iblis. Orang tua itu tampak serius. Dia sepertinya mengingat perbuatan iblis ini ketika emosinya berfluktuasi. Iblis ini awalnya adalah orang tak berguna dari keluarga bergengsi di Istana Kekaisaran. Karena kepentingan keluarganya, keluarganya dimusnahkan oleh beberapa keluarga lain ketika dia berusia 15 tahun. Dialah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Itu bukan amasalah besar bagi orang tak berguna untuk melarikan diri, tapi setelah bersembunyi selama 10 tahun, dia muncul kembali tahun lalu. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tampak sedikit bersemangat. Selama 10 tahun dia dalam pelarian, dia benar-benar mempelajari serangkaian teknik racun entah dari mana dan meracuni hampir semua kekuatan yang bergabung untuk memusnahkan keluarganya sampai mati. Apa? Seorang ahli racun? Sepuluh pria dan wanita berseru kaget. Hanya Feng Hao yang sedikit terkejut saat sedikit kejutan muncul di matanya. Seorang ahli racun hampir berakibat fatal bagi orang lain, tetapi baginya. Dia percaya bahwa hampir tidak ada racun di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan oleh kitab persenjataan ilahi. Itu benar. Terlebih lagi, dia harus menjadi ahli racun tingkat bumi. Di bawah tatapan kaget mereka, lelaki tua itu mengungkapkan berita mengejutkan lainnya. Terima kasih. Wajah Cheng Nan berkedut saat dia pada akhirnya mengumpat dengan marah. Apakah ini penipuan? Siapa yang mampu melawan orang seperti itu? Mungkinkah ada apotekar tingkat bumi yang akan berpartisipasi dalam kompetisi? Dia sombong dan percaya diri dengan bakat dan kekuatannya. Namun, dia takut untuk melawan ahli racun. 277 Ahli racun adalah eksistensi yang ditakuti oleh semua orang. Jadi, ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa iblis itu adalah ahli racun tingkat bumi, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Bahkan seseorang yang sombong seperti Cheng Nan tidak berani membantah perkataan lelaki tua itu. Ahli racun, dua kata ini saja sudah cukup untuk menghancurkan harga diri ribuan ahli. Di depan ahli racun, tidak ada yang bisa berdiri tegak kecuali apoteker. Oleh karena itu, karena ketakutan terhadap ahli racun, identitas apoteker terus dicari. Akibatnya, identitas apoteker berpangkat tinggi menjadi begitu mulia hingga sedikit tidak normal. Tuan, apakah iblis ini benar-benar pergi? Cheng Nan bertanya dengan muram dengan ekspresi pahit. Dia yakin bahwa dia bisa melawan para jenius dan penjahat terkenal itu. Namun, membayangkan menghadapi makhluk beracun membuat tulang punggungnya merinding. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun untuk melawan. Jika dia benar-benar menghadapi musuh seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ini orang tua itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Iblis itu selalu sulit ditangkap. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada yang tahu apakah dia akan pergi ke kompetisi atau tidak. Namun, dia sudah berusia 26 tahun. Jika dia tidak pergi, dia menang. Tidak punya kesempatan lagi. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, hati Cheng Nan menjadi dingin, dan wajahnya menunduk. Dia penuh ambisi, tapi sekarang dia harus menghadapi makhluk beracun. Dia tidak bersedia menerima hal ini. Hei hei. Feng Hao masih memasang ekspresi santai di wajahnya. Selain beberapa orang yang disebutkan Cheng Nan, dia benar-benar mengabaikan apa yang disebut iblis ini. Hei, kenapa kamu tidak takut? Mendengar tawanya, Cheng Nan berbalik dan bertanya dengan tidak sabar. Apa yang bisa kulakukan jika aku takut? Feng Hao bertanya balik dan menatapnya sambil tersenyum. Jika dia beruntung dan beberapa monster ini dibunuh oleh iblis, itu bagus. Dengan pemikiran itu, dia merasa lebih bangga. Iblis, kamu harus datang. Dia sangat menantikan untuk bertemu dengan orang yang menyebut dirinya iblis. Bagaimanapun, status mereka sangat mirip. Mereka berdua jenius biasa-biasa saja yang terlahir sebagai sampah, tidak seperti monster yang terlahir dengan gelar jenius. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menjadi seorang jenius dari yang biasa-biasa saja. Klannya hancur, dan dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Bisa dibayangkan betapa putus asanya dia, bukan? Tuan racun, apakah dia bergabung dengan sekte setan bayangan gelap? Memikirkan hal ini, mulut Feng Hao melengkung menjadi busur setan. Seorang wanita mempesona muncul di benaknya. King Wu, wanita pertamanya. Tidak cukup kuat. Feng Hao tersenyum canggung, tapi matanya dipenuhi tekat. Meskipun hubungan mereka tidak mendalam, bagaimanapun juga, dia telah memberikannya untuk pertama kalinya, dan sampai batas tertentu, dia telah menyelamatkan hidupnya. Feng Hao tidak nyaman meninggalkan wanitanya di sekte setan bayangan gelap. Aku bilang kamu tidak takut, jadi kamu tidak takut. Kenapa kamu tersenyum begitu cabul? Cheng Nan bingung. Orang itu terus melihat ke langit, dan mengapa senyuman di wajahnya begitu aneh? Eh, ehem. Feng Hao tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia terbatuk dan tersenyum canggung, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Lupakan saja, karena iblis ini ingin pergi, aku akan membiarkan dia mendapat tempat pertama. Cheng Nan sangat murah hati. Dia melambaikan tangannya dan memberikan tempat pertama. Heh. Feng Hao mengerutkan bibir dan memutar matanya, mengabaikan orang yang tidak tahu malu ini. Hehehe. Cheng Nan pada dasarnya adalah orang yang bahagia dan beruntung. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa sambil terkekeh dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meski sempat terjadi kecelakaan, namun posisi tiga besar sudah cukup baik. Tiga tempat memang tidak banyak, tapi dia yakin bisa mendapatkannya. Malam berlalu dalam sekejap mata. Pada hari-hari berikutnya, mereka berjalan lebih lambat. Untungnya, mereka punya cukup waktu, jadi mereka tidak terburu-buru. Keduanya bertarung lebih keras lagi. Jika mereka tidak berlatih selama empat jam setiap hari, tulang mereka akan terasa gatal. Cheng Nan, khususnya, menderita di bawah lengan kilin Feng Hao, tapi dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertarungan. Dia adalah seorang iblis jenius. Dia hampir terobsesi dengan kultivasi, dan dia tidak pernah menyerah. Itulah sebabnya dia memiliki kultivasi yang dia miliki saat ini. Alhasil, kejadian yang sama terjadi setiap hari. Seorang pria terbakar dan seorang pria muda dengan lengan mengerikan penuh sisik, keduanya terus bertabrakan seperti banteng yang mengamuk. Kemudian, mereka bertabrakan lagi dan lagi. Sedangkan yang lainnya, mereka sudah terbiasa. Mereka benar-benar mengabaikan dua orang yang mirip monster itu dan bermeditasi atau berdebat satu sama lain. Tentu saja yang dilakukan ketiga wanita itu berbeda. Mereka sedang memegang daging panggang dan menggoda seekor binatang kecil yang rakus. Selama masih ada makanan, tidak peduli berapa banyak tangan yang menggosok tubuhnya. Itu telah mencapai level tertinggi sebagai pecinta kuliner. Ia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan. Namun, orang ini sangat tidak berperasaan. Selama dia selesai makan dagingnya, dia akan segera pergi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecepatannya mengejutkan penonton. Orang tua itu bertanya-tanya apakah itu benar-benar binatang iblis. Itu lebih cepat dari leluhur seni bela diri. Yang paling mengejutkan orang tua itu adalah kecerdasannya. Itu lebih pintar dari manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang iblis biasa. Pemuda ini punya banyak rahasia. Orang tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah pemuda yang setara dengan muridnya yang sombong. Anak nakal ini, keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Sudut mulut lelaki tua itu membentuk senyuman ketika dia melihat Cheng Nan membuat keributan lagi. Sejak Feng Hao mengungkapkan lengan kilinnya, dia tahu bahwa pemuda ini akan menjadi orang penting di masa depan. Bahkan jika dia tidak berhasil mencapai posisi tiga teratas dalam kompetisi besar, dia akan terpilih untuk memasuki Gunung Sein King dengan lengan kilin itu. Bagaimanapun, dia baru berusia 17 tahun. Dalam 10 tahun, siapa yang akan menjadi lawannya? Selama dia memasuki Gunung Sein King, itu setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk mencapai puncak. Pada saat yang sama, dia tahu jika bukan karena Cheng Nan, pemuda ini tidak akan berpergian bersama mereka. Maka, mereka tidak akan bertemu. Untuk saat ini, senyuman lelaki tua itu semakin lebar saat dia melihat mereka berdua bermain-main. Merupakan hal yang baik untuk bisa berhubungan baik dengan ahli masa depan yang bisa memasuki Gunung Sein King. Baiklah, ayo cepat. Tinggal setengah bulan lagi sebelum tahap pertama kompetisi besar dimulai. Orang tua itu berteriak. Setelah semua orang beres, mereka kembali memulai perjalanan. Dekan dan yang lainnya seharusnya sudah tiba. Melihat ke Cakrawala, Feng Hao bergumam dan mengikuti mereka. 278. Waktu berlalu dengan cepat. Selama beberapa hari terakhir, kelompok itu bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Mereka hanya berhenti beberapa jam di malam hari. Tentu saja duel harian antara Cheng Nan dan Feng Hao tidak dibatalkan. Orang tua itu tidak keberatan dengan hal ini. Jarang sekali menemukan lawan yang setara dengannya. Namun, waktunya dipersingkat. Apalagi mereka hanya bisa berdebat selama dua jam sehari. Meski begitu, keduanya mendapat manfaat besar darinya. Meskipun mereka bergegas, Feng Hao tidak berhenti menyerap energi kristal bela diri. Dia perlu mengisi wilayah kekuasaannya. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat pula serangan gunturnya. Dia tidak khawatir dia tidak bisa menahannya. Lengan kilin bisa menutupi kelemahan ini. Setelah sebulan, dia telah menyempurnakan lebih dari 200 kristal bela diri, dan dia telah mencapai batas roh bela diri tingkat menengah. Selain itu, dia menjadikan Cheng Nan sebagai lawannya setiap hari, jadi dia tidak takut dengan efek negatif dari naik level dengan cepat. Peningkatan pesat seperti ini membuat Feng Hao sangat senang. Sungguh keren memiliki kristal bela diri. Ini semua berkat Xiao Qiqiu. Kalau tidak, dengan Qiungu setengah matang dari timur, dia akan kelelahan sampai mati jika dia ingin mendapatkan ribuan kristal bela diri. Setelah bimbingan Cheng Nan, kemampuan terbang Feng Hao telah meningkat pesat. Jika bukan karena perbedaan alam, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai kecepatan Cheng Nan. Namun, sudah beberapa bulan sejak penatua Feng tertidur lelap, orang tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Hal ini membuat Feng Hao sedikit sedih. Dia ingin membantu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa berharap lelaki tua itu akan bangun dengan sendirinya. Ledakan. Kedua banteng yang mengamuk itu bertabrakan lagi. Kemudian, dua sosok dikirim terbang. Mereka mendarat jauh dan tertutup debu. Baiklah, anggap saja ini sehari. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Orang tua itu mengingatkan mereka ketika dia melihat matahari yang tergantung tinggi di langit. Baiklah. Cheng Nan melompat, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan menyeringai. Setelah berjalan sekitar satu jam. Ada yang salah. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Setelah berjalan beberapa saat, Cheng Nan tiba-tiba berhenti dengan ekspresi konflik. Apa yang salah? Semua orang memandangnya. Oh benar. Melihat ke kiri dan ke kanan, Cheng Nan bertepuk tangan. Kemana Feng Hao pergi? Satu jam kemudian, dia akhirnya muncul. Sepertinya ada satu orang yang hilang. Hanya setelah pengingatnya, semua orang menyadari bahwa Feng Hao memang telah menghilang. Jangan bilang padaku bahwa anak itu tersingkir olehku. Cheng Nan membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya dengan heran. Hei hei, mengapa anak itu begitu lemah hari ini? Saat dia berbalik, dia melihat sosok berbaju hijau bergegas dari belakang. Nak, apakah aku benar-benar membuatmu pingsan? Setelah mengelilingi Feng Hao dua kali, Cheng Nan bertanya sambil tersenyum nakal. Dia berhasil menerobos. Mata lelaki tua itu bersinar terang saat dia melirik Feng Hao. Kata-katanya menyebabkan senyuman di wajah Cheng Nan membeku. Sebuah terobosan. Iya. Di bawah tatapannya yang heran, Feng Hao tersenyum dan menganggup dengan acuh-ta'acuh. Monster yang luar biasa. Pikiran yang sama muncul di benak sepuluh pemuda dan pemudi. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Orang ini benar-benar menantang surga. Ini baru sebulan lebih sedikit. Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia telah menembus ke level berikutnya. Kecepatannya adalah sesuatu yang hanya bisa mereka hormati. Tentu saja, jika mereka memiliki fisik dan kristal bela diri, mereka juga bisa melakukannya. Namun, martial kristal sangat berharga. Biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga saat melakukan terobosan. Menggunakannya untuk menambah jumlah martial origin terlalu boros. Untungnya, Feng Hao sudah cukup mengejutkan mereka. Setelah beberapa saat, mereka kembali normal dan rombongan melanjutkan perjalanan. Lagi pula, hanya ada waktu kurang dari seminggu hingga kompetisi besar internasional. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Beberapa hari kemudian, jumlah orang di jalan bertambah. Kebanyakan dipimpin oleh seorang lelaki tua, disusul sekelompok anak muda. Hanya sedikit dari mereka yang sendirian. Tentunya sebagian besar dari mereka hadir di sana untuk kompetisi akbar internasional. Sekalipun mereka tidak bisa berpartisipasi, tetaplah baik menjadi penonton. Toh, kompetisi akbar internasional hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Apalagi pesertanya semuanya jenius dari berbagai negara. Kompetisi akbar seperti itu tentu saja tidak boleh dilewatkan. Empat hari kemudian, sebuah bangunan besar muncul di depan orang banyak. Tembok kota yang menjulang tinggi, di bawah sinar matahari yang terik, memantulkan cahaya dingin, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Hah! Dalam sekejap, Feng Hao bisa mendengar suara nafas yang datang dari sekelilingnya. Pemandangan di depannya memberinya ilusi bahwa dia tercekik. Napasnya, secara sembunyi-sembunyi, juga menjadi tergesa-gesa. Kota kekaisaran di depannya jauh lebih besar daripada kota Andir runtuhan kuno yang sunyi dalam hal ukuran dan cakupan. Tembok kota di depannya terbentang sejauh mata memandang, seolah terhubung dengan langit. Tak sulit membayangkan lahan seluas itu bisa menampung jutaan orang tanpa tekanan apapun. Ayo pergi! Suara dingin lelaki tua itu terdengar di telinga mereka, membangunkan mereka. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, mereka berjalan menuju kota kekaisaran yang megah. Di gerbang kota, ada 20 tentara berbaju besi dingin berdiri di kedua sisi. Aura mereka kuat dan mata mereka berkedip-kedip. Sekali melihat dan siapapun akan tahu bahwa kekuatan mereka tidak biasa. Menggunakan wuling sebagai penjaga. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Untungnya, dia sudah terbiasa dengan relik kuno yang sunyi, jadi dia tidak mengatakan apapun dan langsung masuk. Setelah melewati lorong gelap gulita sekitar 100 meter, Feng Hao menyipitkan matanya saat melihat cahaya putih. Di depannya, pemandangan ramai muncul. Kerumunan itu seperti semut yang berjalan di jalan lebar. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, mengejutkan pikiran seseorang. Begitu dia keluar, Feng Hao merasakan suara mendengung di telinganya. Dia hanya merasa lebih baik ketika dia menggunakan energi bela diri untuk menutup telinganya. Begitulah kota-kota besar. Hah? Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia berbalik dan berkata kepada Cheng Nan, Saudara Cheng, aku akan pergi sekarang. Mem. Wajah Cheng Nan berubah serius, hal yang jarang terjadi padanya. Saudara Feng, saya berharap dapat bertemu Anda di kompetisi. Jangan khawatir. Feng Hao tersenyum percaya diri. He he, saya yakin Anda mampu. Cheng Nan menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Feng Hao, tapi Feng Hao menghindarinya. Feng Hao tidak lupa bahwa pria ini memiliki cinta yang istimewa. Melihat ekspresi hati-hati Feng Hao, Cheng Nan menamparkan keningnya, merasa sangat malu hingga ingin mati. Haha. Melihat ekspresi malu Cheng Nan, kerumunan orang tertawa. Ini pantas mendapatkannya. Semuanya, aku akan pergi dulu. Setelah beberapa saat, Feng Hao menarik senyumnya dan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan, sebelum menghilang ke dalam kerumunan. Ayo pergi. Orang tua itu menyipitkan matanya dan memanggil dengan lembut, sebelum mengarahkannya ke arah lain. 279. Di halaman yang agak kecil, meski tidak terlalu mewah, namun bersih dan rapi. Di aula, ada 10 orang yang duduk. Yang duduk di kursi itu adalah Hua Yunlong, dan 9 orang lainnya, termasuk Yun Ying, juga ada di antara mereka. Selain itu juga ada 2 orang gadis yaitu Wan Xin dan Joan of Arc. Melihat penampilan kedua gadis itu, mereka jauh lebih cantik dibandingkan 2 tahun lalu. Yang satu tenang dan anggun, sedangkan yang lainnya cantik nasional. Keduanya memiliki keindahan untuk menggulingkan negara. Meski kedua gadis itu duduk di sana, ada kegembiraan yang tak terselubung di mata mereka yang berair. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat keluar pintu seolah sedang menunggu seseorang. Ketiga gadis itu semuanya wanita cantik, tetapi beberapa pemuda bahkan tidak berani melihat mereka. Tidak perlu membicarakan Yun Ying. Dia adalah seorang wanita es, tetapi Wan Xin dan Kiong Linger memiliki identitas khusus. Sekarang, hampir semua orang di West Miss Nation tahu bahwa kedua wanita cantik ini sudah memiliki seseorang di hati mereka. Feng Hao. Nama ini mengejutkan seluruh silang. Dapat dikatakan bahwa di silang saat ini, selain keluarga kerajaan, keluarga yang paling berkuasa adalah keluarga Feng. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Marsikal, pangeran, orang kaya, dan apoteker nomor satu semuanya sering menjadi tamu di kediaman Feng. Siapapun yang memprovokasi mereka akan mendekati kematian. Uhuk-uhuk. Meletakkan cangkir teh di tangannya, Hua Yunlong terbatuk dua kali untuk menarik perhatian semua orang. Dalam lima hari, tahap pertama turnamen akan dimulai. Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengernyit. Meskipun sepuluh orang sebelum dia tidak lemah, terutama Kiong Linger yang menjadi terkenal di kemudian hari, untuk beberapa alasan, meskipun asal bela diri miliknya tidak memiliki atribut, kemurniannya sangat tinggi. Setelah dia menerobos ke alam roh bela diri, asal bela diri miliknya telah mencapai tingkat tinggi yang mengerikan. Ini sudah sebanding dengan kekuatan kristal aneh. Karena alasan ini, Hua Yunlong membuka buka buku kuno tetapi tidak menemukan presiden seperti itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Hanya dengan maju, dia bisa meningkatkan kemurnian energi bela diri. Ini adalah satu lagi presiden. Di antara mereka, Yun Ying dan pria berusia 28 tahun lainnya telah menerobos ke alam marsial leluhur. Tim seperti ini pasti bisa mempertahankan peringkatnya, tetapi akan terlalu sulit untuk menaikkan peringkatnya. Apalagi, bisa masuk ribuan besar atau tidak bergantung pada keberuntungan. Harapan utamanya masih tertuju pada Yun Ying. Bagaimanapun, atribut S adalah atribut langka, dan lebih kuat dari lima atribut dasar. Atribut dasar, emas, kayu, air, api, tanah mendengar ini, mereka sembilan jelas sedikit gugup, dan telapak tangan mereka berkeringat. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kejadian sebesar itu. Bohong jika mereka tidak merasa bersalah. Mendesah. Hua Yunlong melihat ekspresi sembilan orang itu dan menghela nafas pelan. Sudah hampir waktunya, tetapi masih belum ada kabar dari Feng Hao. Sejak dia meninggalkan kerajaan kabut barat, seolah-olah dia telah tenggelam ke laut, dan tidak ada kabar sama sekali darinya. Kalau saja dia ada di sini. Meskipun sosok halus dan cantik itu hanyalah seorang master bela diri dua tahun lalu, Hua Yunlong percaya bahwa pemuda ini pasti akan menciptakan keajaibannya sendiri. Entah kenapa, sembilan orang di aulah semuanya memikirkan orang yang sama, termasuk Yunying. Tinggal lima hari lagi. Jika dia tidak muncul, itu berarti bahwa dalam sepuluh tahun ini, kerajaan kabut barat akan terus berada di level kerajaan kelas rendah medial. Sepuluh tahun. Ada perbedaan besar dalam jumlah sumber daya yang dapat diperoleh dari dinasti pada setiap tingkatan. Jika kita tetap stagnan, kesenjangannya akan semakin lebar. Jika tidak ada yang lain, bubarlah. Hua Yunlong melambaikan tangannya, ekspresinya sedikit muram. Sebelum dia pergi, Hua Yunlong memberitahu Feng Hao bahwa dia dapat menemukannya di halaman. Hal ini mempersulit Feng Hao, karena terlalu banyak halaman. Di depannya, ada banyak halaman yang tertata rapat, dan setidaknya ada beberapa ratus halaman. Selain itu, tidak ada tanda khusus di setiap halaman. Bahkan jika dia lewat, dia tidak akan tahu yang mana milik kerajaan kabut barat. Oleh karena itu, melihat pemandangan di depannya, Feng Hao langsung tercengang, dan antusiasmenya langsung padam. Bagaimana dia bisa menemukannya? Seharusnya ada titik penyelidikan, kan? Dengan mentalitas ini, Feng Hao mulai mencari di sekeliling. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia menemukan titik penyelidikan. Ada sebuah meja kayu, dan seorang lelaki tua sedang duduk di sana dengan mengantuk. Feng Hao berjalan mendekat, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Dia berseru dengan lembut, orang tua. Hem. Orang tua itu bangun dengan sangat cepat. Dia menggosok matanya dan melirik Feng Hao sebelum berkata, ada apa? Iya. Feng Hao menganggup dan bertanya dengan sopan, saya ingin bertanya, halaman manakah di kerajaan kabut barat? Kerajaan kabut barat. Orang tua itu sedikit terkejut, dan mengeluarkan sebuah buku kecil dari laci, kerajaan tingkat apa itu? Kerajaan kelas menengah. Feng Hao masih mempertahankan senyumnya. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu membuka-buka buku itu, mencarinya satu per satu. Setelah beberapa saat, dia berkata, ditemukan. Oh. Feng Hao sangat senang. Kerajaan kabut barat, kan? Letaknya di baris keempat, halaman kelima. Orang tua itu membacakan buku kecil itu. Terima kasih, Pak Tua. Feng Hao menangkupkan tangan ke arahnya, lalu berjalan menuju baris keempat. Aku ingin tahu apakah sinir ada di sini. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan bahagia, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Langkah kakinya meningkat pesat. Ini dia. Sesampainya di halaman baris keempat, Feng Hao berhenti, namun melihat sekelompok orang tidak jauh dari situ, dan langsung mengerutkan kening. Gadis-gadis kecil, ikutlah dengan Tuan Muda kami. Anda akan menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan yang tiada habisnya. Seorang pria bermata licik mencondongkan tubuh ke arah Tuan Muda berwajah pucat, dan membual sekuat tenaga. Semakin dia membual, semakin bangga Tuan Muda itu, dan matanya terus-menerus menyapu ketiga gadis cantik di depannya, tidak menyembunyikan apapun. He he, merupakan keberuntungan bagi Anda bahwa Tuan Muda kami zuang menyukai Anda. Cepat dan ikuti kami. Para pelayan di samping Tuan Muda berwajah pucat semuanya mulai mengejek, menyebabkan wajah cantik ketiga gadis itu menjadi pucat, dan mereka semua dengan marah memelototi sekelompok orang ini. Kalian pergilah, kami tidak peduli. Wajah cantik Wan Sin menjadi kaku, dan dia memarahi. Haha, petik dua. Tegurannya menyebabkan ledakan tawa. Apa yang sedang terjadi? Mendengar suara itu, Hua Yunlong juga berjalan keluar, dan melihat sekelompok orang ini, alisnya juga berkerut. Kelompok orang di depannya ini, jelas bukan orang biasa, dan kemungkinan besar mereka adalah keturunan dari keluarga besar di kota Kekaisaran. Orang tua, kamu keluar pada waktu yang tepat, ketiga gadis ini berasal dari kerajaanmu, kan? Melihat Hua Yunlong, bukan saja mereka tidak takut, mereka langsung bersikap superior, dan nada bicara mereka membuat Hua Yunlong semakin cemberut. 280 Sekilas, Feng Hao melihat dua sosok yang dikenalnya. Setelah tidak bertemu mereka selama dua tahun, mereka menjadi semakin cantik. Mereka tampak tidak terlalu dewasa dan lebih dewasa. Yang satu halus dan lembut seperti air. Kecantikannya bisa menjatuhkan suatu bangsa dan menyebabkan seseorang tenggelam ke dalamnya hanya dengan sekali pandang, tidak mampu melepaskan diri darinya. Yang satu segar dan alami, murni dan mengejutkan. Kelembutannya saat menundukkan kepalanya seperti teratai air yang tidak tahan terhadap angin dingin. Cintanya yang dalam bagaikan teratai merah yang mekar di tanah bersalju. Ketika kedua wanita ini berdiri bersama, semua bunga akan kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup akan malu melihatnya. Benar-benar sepasang orang dari dunia lain. Kedua gadis ini. Melihat sekelompok orang yang berpakaian luar biasa, Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu kalau penampilan kedua gadis ini pasti menimbulkan masalah lagi. Heh. Sambil terkeke, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman kejam. Matanya menjadi dingin saat dia berjalan mendekat. Di dalam kota kekaisaran, jumlah bangsawan sama banyaknya dengan rambut sapi. Jika seseorang ingin membangun pijakan di kota kekaisaran, keluarga tersebut harus memiliki ahli bela diri yang terhormat. Ini adalah kualifikasi untuk memasuki kota. Oleh karena itu, ketika melihat sikap orang-orang ini, Hua Yunlong mempunyai firasat buruk di hatinya. Bagaimana kerajaan kabut barat mampu menyinggung para bangsawan dinasti emas yang gemilang? Pada saat itu, dia menatap ketiga wanita itu dengan nada mencelah. Mendesah. Ketiga wanita itu semuanya sangat cantik. Mereka akan terlalu mencolok jika keluar. Dia telah memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya, tetapi mereka tetap saja kehabisan. Hua Yunlong menghela nafas tanpa daya. Pikirannya kacau. Saat ini, orang-orang di halaman sekitar juga keluar. Ketika mereka melihat ketiga gadis itu, semuanya menunjukkan tatapan terkejut. Ketika tatapan mereka tertuju pada kelompok bangsawan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka. Di antara mereka, bahkan ada beberapa lelaki tua yang menikmati kemalangan Hua Yunlong. Orang tua, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu tidak berani membungkuk saat melihat Tuan Muda Suang kita. Kamu berasal dari kerajaan mana? Bicaralah. Para antek saling berteriak dengan cara yang sangat arogan. Hah. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Hua Yunlong berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum dan berkata kepada Tuan Muda Suang yang berpakaian mewah, Tuan Muda, mengapa Anda harus mempersulit hidup kami, orang-orang dari kerajaan kecil? Terlalu mudah bagi klan seperti itu untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Dapat dikatakan bahwa jika mereka mengirimkan Marsial Sein, negara kabut barat hanya dapat dihancurkan. Oleh karena itu, dia harus menanggungnya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda Anda layak jika Tuan Muda kami mempersulit hidup Anda? Cepatlah. Tuan Muda kami menyukai mereka bertiga. Ini adalah kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Jika kamu berlama-lama lagi, kami akan menghancurkan seluruh kerajaanmu. Melihat ekspresi pria bermarga zuang sedikit gelap, beberapa dari mereka sekali lagi mulai berteriak. Jari-jari mereka langsung diarahkan ke wajah Hua Yunlong, menyebabkan gelembung-gelembung berhamburan ke segala arah, menyebabkan beberapa wanita terus mundur. Orang tua, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana, kalau tidak. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Suara yang agak dingin terdengar dari belakang kerumunan, menyebabkan seluruh adegan langsung terdiam. Berbalik, semua orang melihat seorang pemuda mengenakan jubah hijau biasa berjalan ke arah mereka langkah demi langkah. Wajahnya halus dan tampan, dan seluruh tubuhnya sangat tenang. Sudut mulutnya bahkan memperlihatkan senyuman tipis. Kakak Hao. Dua tangisan lembut terdengar saat angin harum menyerangnya. Feng Hao membuka tangannya, membiarkan dua sosok menerkam kepelukannya. Melihat dua wanita cantik menerkam kepelukan seorang pemuda, seluruh penonton langsung tercengang. Tak terdengar jelas, suara patah hati terdengar di mana-mana. Hah. Melihat pemuda ini, Hua Yunlong tidak bisa menahan nafas lega. Kepahitan di wajahnya juga meredah. Yun Ying, yang berdiri di samping, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Dia hanya menatap pemuda itu sejenak sebelum menundukkan kepalanya. Namun, beberapa pria dan wanita dari Akademi Winmun semuanya menatap pemuda itu dengan rasa hormat di mata mereka. Dengan kemunculan para pemuda, mereka seakan telah menemukan tulang punggung mereka. Bahkan para bangsawan di kota Kekaisaran sebelum mereka disingkirkan. Perbuatan kedua wanita tersebut menyebabkan wajah pria berwajah putih itu berubah menjadi hijau. Dia mendengus dingin dan jejak kekejaman melintas di matanya yang dingin. Sudut mulutnya juga melengkung menjadi senyuman sinis. He he. Mencium aroma familiar itu, telapak tangan Feng Hao secara alami melingkari pinggang ramping kedua wanita itu. Merasakan kulitnya yang lembut dan lembut, hatinya pun menjadi bola api. Ini adalah cinta sejatinya. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada sepasang lengan yang melingkari pinggang ramping kedua wanita tersebut. Mata semua orang memerah karena iri. Mata mereka sangat merah hingga berwarna ungu. Setiap pasang lubang hidung menghembuskan udara putih. Memekik. Persetan. Kedua remaja putri ini sangat cantik. Kecantikan mereka sebanding dengan peri. Mendapatkan salah satu dari mereka sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Namun, dia sebenarnya mendapatkan keduanya. Siapa sebenarnya dia? Untuk bisa membuat kedua wanita ini melemparkan diri ke pelukannya, orang ini jelas tidak sederhana. Melihat raut wajah pemuda yang tenang itu, pria berwajah putih pun tak berani bertindak gegabuh. Karena dia tidak bergerak, bawahannya tentu saja juga tidak berani bergerak. Lagi pula, di antara para bangsawan di kota kekaisaran, keluarga Zuang bukanlah satu-satunya. Baiklah, gadis-gadis, semuanya memperhatikan. Dengan lembut menepuk punggung kedua wanita itu, Feng Hao menggoda mereka sambil tersenyum. Hal ini menyebabkan kedua wanita muda yang awalnya bersemangat itu langsung tersipu malu. Dalam sekejap, mereka sangat memikat dan suara nafas cepat terdengar di sekitarnya. Sambil memegang tangan kedua wanita itu, Feng Hao langsung mengabaikan para pembuat onar ini dan tersenyum pada Hua Yunlong. Hua tua. Dasar bajingan, kamu akhirnya bersedia tampil. Hua Yunlong juga memiliki senyuman di wajahnya. Namun, ketika dia melirik wajah pucat pemuda berwajah putih itu, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Hei hei, ada sedikit penundaan di tengah perjalanan. Feng Hao terkekeh dan menggaruk kepalanya. Senang kamu ada di sini. Sekilas, Hua Yunlong bisa melihat melalui budidaya Feng Hao. Semangat bela diri tingkat menengah. Dalam dua tahun, pemuda ini telah maju dari Grandmaster bela diri pemula ke jiwa bela diri menengah. Melihat tua dan muda yang sopan, sudut mulut pria berwajah putih itu bergerak-gerak. Ekspresi menyeramkan muncul di matanya saat dia melirik salah satu anteknya. Ba Jingan. Saat pesuru bermata sipit itu menerima sinyal tersebut, dia segera menegakkan tubuhnya dan mengambil satu langkah ke depan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Feng Hao. Enyahlah. Tentu saja, Feng Hao merasakannya. Sebelum tangan antek itu mendarat, dia berbalik dan menyipitkan matanya. Aura mengerikan melonjak, menyebabkan antek mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Dia memandang Feng Hao dengan ngeri. Antek lemah seperti itu menyebabkan ekspresi pemuda berwajah putih itu menjadi lebih dingin. Dia secara pribadi berjalan ke depan dan menatap pemuda lembut di depannya. Seratus kristal bela diri, dan ketiganya milikku. Bagaimana dengan itu? Pemuda berwajah putih itu berkata dengan tenang. Ketika dia mendengar desahan orang-orang di sekitarnya, ekspresinya menjadi lebih senang. Terima kasih telah menonton!